Bismillahirrahmanirrahim Penipuan berkedok kurban, keamiran LDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV Di mana saja Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda Yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Sahabat Hairil Anas TV, sebentar lagi seluruh kaum muslimin akan melaksanakan sebuah perayaan besar Idul kurban, yang insya Allah, sesuai dengan perhitungan hilal Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijjah Jatuh pada Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 Seluruh kaum muslimin berlomba meraih pahala Memetik hikmah yang banyak di dalam momen Idul Adha Yakni mewujudkan kesyukuran atas rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Melatih kesabaran dan keikhlasan berkurban sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS Serta melapangkan rezeki bagi diri sendiri, keluarga dan tetangga Serta kaum duafa melalui kegiatan saling berbagi daging kurban Di saat bersamaan, sekelompok orang Islam justru menjadikan momen Idul kurban ini Untuk menjalankan aktivitas menyalahi sunnah, melanggar syariat serta menjauhi hikmah yang telah disebutkan di atas Setiap menjelang Hari Raya Kurban, kelompok pengajian yang menamai diri sebagai Islam Jama'a LDI ini Oleh keamirannya melalui lembaran surat bulanan, yang lazim disebut teks nasihat Bapak Imam Memerintahkan kepada para pengikutnya agar setiap desa dan daerah Mengirimkan uang senilai seekor kambing kurban Ke pusat keamiran Islam Jama'a di Kediri, Jawa Timur Setiap desa yang jumlah Jama'anya sekitar 300-700 jiwa Patungan membeli seekor kambing untuk kurban Demikian pula daerah yang Jama'anya antara 1.000-4.000 orang Patungan membeli seekor kambing untuk kurban pusat Ini jelas menyalahi sunnah, karena seekor kambing untuk kurban Tidak boleh dibeli secara patungan Seekor kambing hanya untuk seorang saja Hanya sapi dan unta saja yang boleh dibeli secara patungan 7 orang untuk seekor sapi dan 10 orang untuk seekor unta Sebagai mana yang dijelaskan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW Kurban itu adalah satu ekor kambing Atau sepertujuhnya sapi atau sepersepoluhnya unta Kurban itu ukurannya segitu Tidak bisa rame-rame beli satu ekor kambing Kemudian ada yang merasa kalau tidak boleh patungan Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW Dilihatkan Rasulullah SAW berkorban dua Dua ekor kambing Yang satu Rasulullah SAW sembelih untuk Rasulullah SAW dan keluarganya Yang satu disembelih oleh Rasulullah SAW untuk umatnya Bukankah itu namanya patungan Sudah ada sekalian Ada kalau dalam bahasa Arab ada namanya ishtiroq Ada namanya ishtiroq Atau tatshrik Ishtiroq artinya patungan Dalam harganya Urunan untuk beli kambing Itu yang dimaksud dengan ishtiroq Atau dalam bahasa kita patungan Nah ini yang disepakati oleh ulama Ini tidak boleh Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah Itu bukan ishtiroq Tapi ishroq Atau tatshrik Fit tawab Atau fil ajar Menyertakan orang lain Dalam pahala korbannya Beliau korban Dengan kambing siapa itu? Kambing milik beliau sendiri Yang punya kambing itu adalah beliau sendiri Kemudian beliau korbankan Dan pahalanya beliau hadiahkan Gitu ya Semua umatnya oleh Rasulullah Dibarengkan dalam pahalanya Pahalanya untuk semua umatku Bukan hanya melanggar syariat Tetapi ijetihat keamiran Islam Jamaah LDI Juga merupakan bentuk penipuan Karena kambing kurban yang dimaksudkan Sebagai kurban pusat itu Tak pernah ada wujudnya Belum pernah ada seorang pun jamaah Atau pengurus keamiran LDI Yang mendokumentasikan lokasi penyembelian Ribuan ekor kambing Yang uangnya dikumpulkan dari berbagai daerah Dan desa se-Indonesia itu Itu memang semuanya melanggar Jadi kalau orang sudah melanggar satu hukum itu Karena sudah merasa enak Maka dia akan menerjang yang lebih Yang lebih banyak lagi Jadi urusan ini memang masalah Subhanallah Sangat menggiurkan Sangat membuat lupa terhadap Ancaman-ancaman Allah Karena memang duit itu Uang itu Membuat mata manusia Hijau Ya ini rahasia-rahasia Khusus keimaman Yang tidak sampai ke bawah Semestinya orang di bawah harus tahu Ternyata mereka khianat Korban Jamaah tidak disembeli Malah dibelikan Sesuatu yang untuk Menyogok Tetangga Mengangkat nama baiknya Islam jamaah Di masyarakat Tapi korbannya pun salah Keliru Nabi tidak pernah sama sekali Memperhatikan korban patungan kambing Mengumpulkan kambing dari daerah-daerah Dikumpulkan Tidak pernah sama sekali Nabi menyembelih kambingnya sendiri Lalu berkata Ini Adalah Korbannya umatku Yang tidak menyembelih korban Karena memang Nabi punya umat Dan Nabi punya kambing itu Bukan karena Hasil patungan Dari Dari bawah Bila dijumlakan Ada sekitar 600 daerah Dan 1.800 Desa perwakilan Keamiran LDI Di seluruh Nusantara Artinya Bila benar uang Yang disetorkan Oleh setiap desa Dan daerah itu Dibelikan kambing kurban Maka akan terkumpul Sebanyak 2.400 Sampai 3.000 ekor kambing Di pusat Keamiran LDI Selama saya disana Saya tahu korban itu Bersekitar Berkisar Saja 250 Kambing Itu sudah total Mungkin kalau sapi Sekitar 15 Nah Kalau disembelih Semuanya disembelih Dikediri Kemudian dibagi-bagikan Pada Pejabat Pejabat Dan juga Untuk Setiap kepala Rumah tangga Dari gurunya Dari ustadnya Itu dikasih Satu kambing Setiap Satu kelompok Seperti kelompok Keamanan Kelompok DMC Juga Satu kambing Ya Tapi berapalah Habisnya Ya Tidak sampai 100 ya Barangkali Nah itulah Jadi uang yang lainnya Kemana Disisa kemana Itu Yang tahu hanya Mereka Dan pernah terjadi Uang DM Uang DM Yang mestinya Dibelikan kambing Di Mekah Disembelih DMnya di Mekah Ternyata Uang DMnya itu Dikirim pulang Ke Kediri Dari Mekah Dikirim pulang Kediri Dititipkan Kepada jamaah Yang orangnya Sekarang Sudah rujuk Kepada Al-Hak Dan masih hidup Langsung bisa kita Tanya kepada beliaunya Aksi penggalangan Dana kurban ini Telah berlangsung Bertahun-tahun Sesungguhnya Banyak jamaah Atau pengikut Dari kelompok ini Yang bertanya-tanya Tetapi mereka Memilih Diam dan pasrah Yang mereka yakini Adalah Bahwa yang penting Pahala kurbannya Sudah mereka dapatkan Kalaupun Keamiran berhianat Maka dosanya Ditanggung oleh Keamiran itu sendiri Segenap jamaah Dan pengikut Keamiran LDII Tidak memahami Bahwa sebuah Amalan ibadah Akan diganjar Pahala Hanya ketika Amalan itu Sesuai dengan Perintah syariat Mencocoki Dengan sunnah Patungan jamaah Sak desa Atau sak daerah Yang jumlahnya Ratusan orang Mengumpulkan uang Untuk pengadaan Seekor kambing Untuk kurban itu Menyalahi sunnah Sehingga dapat Dipastikan amalan itu Adalah amalan batil Alias tertolak Sebagaimana dalilnya Mengatakan Barang siapa Beramal dengan Sesuatu amalan Yang tidak sesuai Dengan perkara kami Maka tertolak Alangkah ruginya Para pengikut Islam jamaah LDII itu Mereka dipaksa Mengeluarkan uang Atas nama kurban Namun tidak berpahala Sama sekali Justru mendatangkan Dosa Untuk itu Kepada segenap Sahabat Hairil Anas TV Yang masih berada Di dalam kelompok Islam jamaah LDII Berhentilah Menyetor uang Untuk patungan Membeli kambing kurban Karena itu Bukan amal soleh Bukan ibadah Tetapi itu Adalah perintah batil Kepada pihak-pihak Yang berwenang Lakukanlah penyelidikan Atas aksi penipuan Terhadap umat Yang telah berlangsung Bertahun-tahun itu Saat ini Ribuan mantan Pengikut dari Kelompok LDII Yang tersebar Di seluruh Wilayah Indonesia Siap memberikan Kesaksian Bahwa benar Di setiap jelang Hari Raya kurban Mereka diperintahkan Menyetor sejumlah uang Untuk patungan Membeli hewan kurban Berupa kambing Bukti-bukti lain Memperkuat adanya Aksi penipuan itu Adalah lembaran teks Berisi perintah Amir kepada Jamahnya Untuk menyetor Uang kurban Ke pusat keamiran Itu juga Banyak dipegang Oleh sejumlah Mantan pengurus LDII Yang telah hijrah Semoga kita Diselamatkan Dari aksi penipuan Berkedok ibadah itu Semoga Allah Memberi taufik Kepada mereka Dan kepada kita semua Sekian Jelotehan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di Jelotehan Hyrule Anas TV Berikutnya